Kembali bersama kami, pemeriksa kericuhan saat antri pasar murah minyak goreng subsidi kembali terjadi. Di Goa, Sulawesi Selatan, beberapa warga saling tarik-menarik kemasan minyak goreng, bahkan hadu mulut demi mendapat minyak goreng. Sejumlah warga berebut dan saling tarik-menarik kemasan minyak goreng subsidi. Kericuhan ini terjadi di lokasi operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu Selang kemarin. Petugas disperindak yang berada di lokasi pun kewalahan mengatasi situasi yang makin tak kondusif. Kelangkaan minyak goreng yang berlarut-larut membuat warga rela berdesetan demi mendapat minyak goreng subsidi seharga Rp26.000 per 1,8 liter. Bahkan sejumlah lansia pun ikut mengantri sejak pagi. Dalam operasi pasar murah ini, dinas perdagangan menyiapkan 998 liter minyak goreng dalam kemasan 1,8 liter. Warga yang hendak membeli wajib menunjukkan KTP dan dicatat untuk menghindari pembelian dobel. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma I News melaporkan.